Intro Apa penyebab asam urat dan bagaimana cara mengatasinya? Asam urat merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemui di Indonesia Jenis penyakit satu ini membuat penderita mengalami nyeri dan pembengkakan di persendian dalam area tubuhnya Secara umum penyakit satu ini bisa menyerang pada seluruh persendian tubuh Hanya saja pada kasus paling yang sering terjadi adalah sendi pada pergelangan kaki, lutut, jempol, dan telapak kaki Asam urat sendiri sebenarnya diproduksi oleh tubuh secara alami Jika kadarnya normal, justru fungsinya sangat besar terhadap tubuh Namun jika kadarnya sudah melampaui batas ambang atau risiko yang kesehatan Maka beberapa gejala teri akan muncul Menurut pakar kesehatan, kadar normal dari asam urat adalah kurang dari 6 mg per dl Penyebab asam urat Ada banyak yang menjadi pemicu tingginya kadar asam urat dalam tubuh Salah satunya adalah konsumsi makanan yang tidak sehat Hindari dengan kadar zat purin yang maka Contoh makanan dengan kadar purin yang kuat adalah ceruan, daging merah, dan makanan laut Selain makanan, hal lain yang juga bisa memicu asam urat adalah konsumsi obat-obat tertentu dalam jangka waktu panjang Selain kedua hal tersebut, riwayat keluarga juga sangat berpengaruh terhadap potensi asam urat Karenanya bagi anda yang memiliki riwayat keluarga Sangat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan sejak dini agar tidak menderita penyakit yang merikan saat ini Gejala asam urat Mengenai gejala asam urat, ada beberapa hal yang bisa terjadi Salah satunya adalah mengalami nyeri pada persendian Terkadang, rasa nyeri ini juga dibarengi dengan radang dan kesemutan yang terus-menerus Lama-kelamaan, bagian sendi yang mengalami nyeri akan berubah menjadi kemerahan Jika dibiarkan tanpa pengobatan, sendi tersebut akan menjadi kaku Pada beberapa kasus, ada juga yang sampai muncul benjolan pada titik nyeri Pengobatan asam urat Untuk meredakan asam urat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Salah satunya adalah dengan melakukan olahraga secara rutin dan teratur Selain itu, anda juga bisa mengatur konsumsi makanan anda sesuai dengan anjuran dokter Pastikan untuk memperbanyak makanan gandum dan sayuran Pastikan untuk mengurangi kadar konsumsi daging, produk susu dan makanan manis Jaga berat badan anda tetap stabil dan perbanyaklah minum air putih di berbagai kondisi Terutama setelah bangun tidur Bila diperlukan, anda juga bisa mengkonsumsi cuka apel dan perasan lemon untuk menambah kadar vitamin C dalam tubuh Untuk antiperadangan, konsumsi jahe juga sangat dianjurkan dalam hal ini Apakah anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang anda derita Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM Aman dikonsumsi dan tanpa efek samping Produksi dari PT Denatur Indonesia Berikut adalah paket obatnya Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia Karena produk sudah terdaftar di BPOM Bersertifikat halal MUI Dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 Menjamin anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami Tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat Memastikan anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi Tanpa efek samping Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen Denatur Indonesia selalu berinovasi Menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten Dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia Karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media Pengiriman seluruh Indonesia Cepat dan aman Dengan pilihan jasa antar yang banyak Sesuai dengan kebutuhanan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.